Les Denna Denna Kamu dimana sayang? Terima kasih Oh, jadi ini tuh kalungnya istri ya mas? Surya ya? Saya mikir punya siapa? Soalnya saya nemut tadi pas lagi nyapuk. Namun di depan rumah. Jadi maksudnya kalung ini jatuh di jalan? Iya, jalanan depan rumah. Bukan kalian kan pelakunya. Kalian gak mungkin sekejap itu kan sama Denna? Eh, lu jaga mulut lu ya? Lu jaga mulut lu! Janji lu 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 gua berdua yang udah ngebunuh istri lu? Iya lu, maaf mas pandi saya. Saya hanya mau mencari kebenaran tentang kematian istri saya. Kalo begitu saya... Saya perlu ngisi pulang. Assalamualaikum. Sedih sih, sedih lu! Mendo duduk orangnya lu! Kamu itu gimana sih? Hampir aja kita ketahuan. Kalau kita ketahuan bisa habis gitu. Gimana aku tau? Tadi ya kan nyatanya tuh mau aku pakai pelaknya udah gitu. Aku nyatanya mau aku jual ke toko emas. Kan lumayan. Mana aku tau, mana aku tau! Mana aku tepek! Aa, naj! Tadi kan! Ay! Kau mau! Dina, sayang, rumah ini jadi terasa sepi tanpa kamu, sayang. Mas... Dina, Dina, kamu di mana, sayang? Dina, tolong jawab, Mas. Siapa yang sudah melakukan ini sama kamu? Siapa yang sudah membunuh kamu, Dina? Dina, tolong jawab, Mas. Sebenarnya siapa yang sudah menjebak aku dan membunuh Dina? Apa... Apa benar Mbak Non yang menemukan kamu ini? Astagfirullahaladzim. TV lo tuh? Iya, Vandi. Minta tolong dipasangin ya sekalian. Enggak. Gua sibuk. Schedule gua padat. Ngapain gua beresin TV lo? Giliran TV lo rusak aja. Suruh gua. Pasangin TV gua. Tapi lo ngadu-ngadu ke bos gua. Tau gak, gara-gara lu dimarahin bos gua. Kalau bukan karena gua disuruh bos gua. Enggak gua ngantarin TV ke lu. Awas lo ngadu lagi ya. Gua gigit. Keterlaluan banget sih, Vandi, Mbak. Jadi sewas aja kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, itu tadi enggak lah papasan sama Mas Vandi. Kok dia kayak kesel gitu sih? Iya lah. Padahal Tante tuh cuma memasangin TV ini doang. Dia main pergi gitu aja. Tapi lah, terus gimana sih ternyelidikan ya? Oh itu, Mbak Iqbal lagi dikatakan polisi. Karena kita semua nemuin saksi. Dan kata saksi mata itu bilang kalo dia ngeliat Mbak Noni sama Mbak Dena pergi berdua. Bareng naik mobilnya sama Surya. Ya Allah, jadi maksud kamu Noni ini yang ngerencanain semua ini? Atau jangan-jangan Noni ini kerjasama ya sama suaminya? Kan Vandi gak suka kalo Surya itu lebih dibandingkan juga. Ya bisa jadi sih, Tan. Ya kan? Nangkep berapa tangan? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kasian banget ya Pak Surya. Mudah-mudahan aja polisi bisa cepet nemuin bukti yang kuat buat nangkep mereka semua. Biar mereka juga bisa cepet mempertanggung jawabkan kelakuan mereka. Amin. Amin, amin. Mas Malik, Lala, Reza. Untung bisa ketemu kalian di sini. Jadi gini. Saya nemuin kalung ini di rumahnya Mbak Noni. Ini kalung istri saya. Dia bilang sih dia nemuinnya di depan rumah saya di jalanan. Tapi kok saya curiga ya? Kalung ini hadiah anniversary pernikahan ulang tahun kita yang ketiga. Ini punya istri saya, Mas. Mas, boleh Lala lihat? Mas, boleh Lala lihat? Mas, ya. Kamu lihat apalah? Kak, ternyata Ternyata Mbak Noni yang udah narik kalung itu dari lahir Mbak Dena. Dan Mbak Noni juga ada di tempat dimana Mbak Dena terponak Jadi yang nabrak Mbak Dena tuh siapa? Yang jelas tuh kayak gimana sih lah? Yaudah lah, lebih baik kita sekarang ke kantor polisi aja Oh iya dan kita juga kesini kebetulan mau ngasih tau kalau polisi lagi interogasi tetangganya Kata dia, dia ngeliat kalau Mbak Noni itu nyetir di malam dimana Mbak Dena itu meninggal Ya Allah, berarti benar rugaan saya, ternyata dia pelakunya Ayo, kita pergi kantor polisi Bukali Ah, ada apa nih? Rame-rame di rumah saya? Bunuh nih, Anda ikut kami kantor Karena Anda terlibat dalam pembunuhan saudari Dena Kenapa aja? Bapak jangan asal nuduh ya? Kata siapa kalau misalnya saya itu? Mbak bunuh si Dena Lagian emangnya Bapak ini punya bukti Mana? Mbak, tapi ada saksi mata yang melihat kalau Mbak itu satu mobil dengan Mbak Dena waktu itu Dan Mbak Dena itu gak bisa ntar mobil Mbak Saya gak nyangka, ternyata Mbak Noni pelakunya Tengga, aku gak mau di penjara Aku gak mau di penjara Tengga Hei, hei, bu Tolong jangan, kamu Saya tuh gak salah Saya gak mau di penjara Tenggulah, Bansi Kalian itu salah tau Saya gak salah Saya tuh gak salah Mas Uliak, dengerin dulu Saya tuh gak salah Semua ini tuh otaknya Mas Fandi Dia tuh yang urus saya Saya tuh cuman ikutin aja Semua otak itu dia Berarti kita harus cari Fandi sih Iya Mungkin Mas Fandi ada di toba elektronik, Pak Baik, Pak Kami akan cari sana Tolong, Pak Segera tangkap pembunuh istri saya Baik, ibu Baik, ibu Silahkan ikut kami Ayo, ibu bisa jalan-jalan 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 Uh, tuh Bener-bener si Noni ya Pakai adu-madu Syukurin lu Maduin gue sih Akhirnya dipenjarakan lu Biarin aja Yang penting gue udah gak dapetin check-in aja si Bos Seratus juta Gua akan jalan-jalan ke luar negeri Gua akan kabur ke luar negeri Gua akan pergi ke Afrika Utara Biarin sih Noni syukurin Lagian sih lu ya Pengkhianat lu bener-bener lu Biar lu mengusuk lu di penjara lu Hai, iyo pak Kalian semua kesini Sini Ada apa pak? Dimana cek seratus juta yang saya taro di ruangan saya Itu uang Untuk sewa toko cabang yang baru Sudah 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 Saya gak tau pak Tadi sih saya liat si Fandi Dari ruangan bapak Fandi Iya pak Sebenarnya kita sudah lama pak Mau bicara soal ini Soalnya si Fandi sudah semena-mena pak disini Dan si Surya pun sering difitnah sama dia Bahkan kami curiga Otak pelaku perampokan kemarin Itu si Fandi pak Karena dia licik dan culas Fandi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat sore pak Kami mencari saudara Fandi 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 Iya Kebetulan bapak disini Saya minta Bapak bisa menangkap Fandi Karena dia sudah mencuri cek saya Satus juta pak Astagfirullahaladzim Enggak apa mas Fandi ya Enggak apa si Fandi Pak Sebaiknya bapak telepon pihak bang Karena biar mas Fandi juga gak bisa cari ceknya Iya bang Saya pasti akan lakukan itu Kami mohon kerjasamanya Bila mana melihat saudara Fandi Segera melakukan itu Karena saudara Fandi Tokoh utama pembunuhan saudari Dena Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sial 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 banget Masa cekan bisa dicairin Es batu aja bisa dicairin Tidak 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 Selamat ya mas Terima kasih ya Tidak 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 Aku mau ngajar dia Aku jadi buronan Dia anak-anak Kerja lagi Masih Bus Harusnya waktu itu Aku bunuh dia Bukan bunuh istrinya Awas Malam ini lo bakal mampus ya. Aaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Astaghfirullah, Haji! Matani! A-ah, apa ini? Dena! Aaaaaaah! Aaaaaah! Dena, hentikan Dena, hentikan! Kamu sudah membunuh saya. Dena! Kamu sudah membunuh saya. Dena! 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 Tenangkan diri kamu, sayang! Tenangkan! Ambil aku kabur. Tidak! 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 Dena! Mas kangen sama kamu. Maafkan Mas kerana... kerana Mas tidak bisa melindungi kamu. Mas harap... Kamu bisa menerima ini semua. Mas juga harus ikhlas. Mas kangen sama kamu. Dena! Dena! Sayang! Bisa! Eh! Eh! Eh재. Bagi! Saudara Pandi! Anda kami tangkap atas turun kegunaan saudara Dena dan perampokan kopa elektronik. Aduh, Pak. Ini salah paham, Pak. Bukan saya belakunya, Pak. Bukan saya, Pak. Siap dulu riap belakunya, Pak. Ya, Pak. Langsung aja dibawa, Pak. Aduh, Pak. Memang tega, lo ya. Orang ketakam, malah seneng, lo. Aduh, Pak. Pak, tolong, Pak. Mereka galang-galang, Pak. Silahkan ikut kami. Bagaimana, Pak? Jangan bersalah, Pak. Jangan salah, Pak. Pak! Jangan salah, Pak! Tapi ngomong-ngomong ide kalian berdua tuh bagus juga, ya? Kita nungguin Fandi di sini, R&D ketangkap juga. Padahal dia itu berusaha untuk mencelaknya si Surya. Tapi sekarang udah aman. Tapi yang gue syukurin adalah... Mas R&D mau kerja sama-sama kita untuk mempekerjakan Mas R&D lagi. Iya. Oh iya. Gue langsung telepon Lala. Ini kan idenya Lala. Bentar. Halo, Assalamualaikum, La. La, Fandi udah ketangkep, La. Ide kamu berhasil. Alhamdulillah. Iya. Amin, amin. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh. Saya juga nge-chat. Apa deh? Kangen. Oh! Ya. Udah, udah, udah. Pulang, pulang, yoo! Pak Surya tau saya sedih. Aku juga bisa merasakan. Sedih kayak gitu kan. Ditinggalin. Kayaknya tulang itu rasa gak bergerak. Pikiran kita rasanya tidak bisa berpikir. Tapi kan kita juga harus bergerak terus. Harus move on, Pak Surya. Jangan tenggelang ke suasana seperti ini. Ya, Pak Surya. Bukan begitu, Ji. Ini ngerasain apa yang ingin dirasain. Oh. Gimana pedihnya kehilangan orang yang kita sayangin. Yang kita cintai. Ya. Mau gak mau, suka gak suka, senang gak senang. Ini udah kejadian. Iya. Tentunya, kamu harus bisa menerima kenyataan. Curya. Ya. 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 Semoga, depannya kamu bisa menemukan orang yang mungkin hampir sama atau lebih baik dari yang sudah pergi. Pak Surya. Amin. Pak. Ya. Cuman. Pak Ketek. Kayaknya, lebih baik kita biarkan Pak Surya untuk sendiri aja. Pak Surya, saya mohon diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita disini aja deh. Terima kasih, Pak Aji. Jangan gini dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maafin aku ya. Aku udah janji untuk kita dinner di tempat ini. Tapi aku gak sempat datang kesini. Malam ini aku akan merayakan aniversari kita yang ketiga. Sendirian sayang. emang. Ayah. Sayang. Terima kasih telah menonton!